Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Prima terhadap Komisi Pemilihan Umum yang menggagalkan ikut pemilu 2024. Namun yang mengejutkan, banyak pihak amar putusan menintahkan KPU menunda seluruh tahapan pemilu 2024. Menurut Humas PNJakpus, Zulkifli Ajo, gugatan yang dilayangkan Partai Prima telah diputus oleh Majelis Hakim pada 1 Maret 2023 kemarin. Dalam putusannya, Hakim PNJakpus yang dipimpin oleh Ketua OYONG mengabulkan gugatan Partai Prima dan memerintahkan KPU untuk mengulang tahapan pemilu. Sebelumnya pada November 2022, KPU memutuskan Partai Prima tidak lolos verifikasi. Atas putusan ini, Partai mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 8 Desember 2022. Dan hasilnya menyebutkan Partai Prima telah dirugikan dalam verifikasi administrasi oleh KPU. Terbuat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum 2024 sejak putusan ini ucapkan. Dan melaksanakan tahapan pemilihan umum dari awal selama lebih kurang 2 tahun, 4 bulan, 7 hari. Dan menyatakan putusan perkara yang dapat dijalankan terlebih dahulu. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa putusan ini adalah gugatan, perkara ini adalah gugatan biasa diajukan dengan perdata. Sehingga hukum acaranya, putusan ini belum mempunyai gugatan pututat. Saya belum melihat apakah KPU itu menyatakan banding, tapi saya melihat di media, saya baca bahwa dia menyatakan banding. Tentunya, sejak hari ini terhitung dia 14 hari dia harus menyatakan banding. Kalau tidak, tidak sependapat dengan putusan itu. Kemudian, setelah itu, kita tunggu putusan banding.